Ada cowok jomblo dan juga cewek jomblo nih Cowok dan cewek ini melemparkan koin ke dalam kolam permintaan dan berharap mereka akan mendapatkan pasangan Dan di bawah kolam itu ada petugas yang mengatur semua permintaan orang-orang tersebut Ketika mau mengabulkan permintaan mereka berdua, ternyata terhalang koin yang nyangkut di selang itu guys Petugas pun jadi kaget tuh Cowok dan cewek ini akhirnya pun pergi karena permintaannya itu tidak dikabulkan Petugas ini pun akhirnya memutuskan untuk menyatukan mereka berdua dengan peralatan yang dia miliki Pertama si cewek dikasih bunga yang diisi dengan serbuk cinta Tapi si cewek malah buang itu bunganya guys Petugas ini pun menemparkan bunga harapan untuk si cowok Tapi malah mental dan terbang ke pelayan resto ini guys Pelayan ini pun meminta dan bener dong yang dia inginkan jadi terkabul Lanjut part 2 guys Part 2 cinta terhalang koin guys Kemudian si petugas mau nebakin sesuatu tapi malah error dan terpental gitu guys Petugas pun hampir menyerah karena semua alat-alatnya sudah habis digunakan Tapi tiba-tiba muncul pelayan resto dan kasih petugas ini satu koin guys Si cowok dan cewek pun mau siap-siap untuk pulang tuh Si petugas pun langsung lari ke kolam harapan Dia pun menempar koin dan berharap mereka bisa bersatu Dan akhirnya koin itu menghancurkan penghalang tersebut Permintaan petugas akhirnya terkabul dan harapan itu langsung menarik cowok dan cewek secara paksa Dan akhirnya mereka pun bertemu tuh Setelah itu mereka pun saling jatuh cinta guys Dan tugas si petugas pun akhirnya selesai Suatu hari ada Spongebob dan juga anaknya yang sedang menangis Spongebob ditinggal istrinya karena dia miskin dan gak ada duit Dan akhirnya dia bekerja sama dengan Patrick untuk merampok bank Di hari itu mereka merampok bank yang dimana pegawainya adalah Perth Mereka pun akhirnya mendapatkan banyak uang tapi ternyata misi mereka gagal Karena saat itu polisi datang dan dikomandani oleh Squidward 10 tahun telah berlalu Spongebob dan Patrick pun masih dalam penjara guys Mereka juga sudah tua dan hari itu anak Spongebob sudah besar dan datang menengok Spongebob Dia pun bercerita tentang kehidupannya selama ini Dengan ibu angkatnya di pinggir jalan Mereka selalu bersama di jalanan dan tiba saatnya ibunya ini meninggoy Dan sekarang anak Spongebob sudah besar dan jadi anak baik guys Jadi ceritanya ada sebuah kaktus yang dijauhi bunga bulu dan bunga matahari Mereka gak mau berteman sama kaktus karena durinya yang tajam Dan saat bulu buah ini berterbangan dan menyangkut di duri kaktus Mereka pura-pura gak lihat Karena mereka emang gak mau bermain sama kaktus Saat si kaktus menghilangkan duri-durinya sedikit Mereka malah menertawakannya guys Malam pun tiba Kaktus akhirnya bertemu dengan seekor hewan yaitu landak Karena sama-sama memiliki duri akhirnya mereka pun berteman dan sering bermain bareng tuh Dan ketika mereka bermain bola Bolanya itu malah kempes tapi mereka malah tertawa guys Karena mereka sadar akan duri-duri yang mereka miliki Ada raksasa batu yang sedang mindahin batu besar guys Pas dia mau pergi eh batunya malah jatuh dan mau menuju ke arah istana tuh Karena raksasa itu gak mau batu itu jatuh ke istana Akhirnya dia berusaha untuk menghentikan batu besar itu guys Dia udah berusaha semaksimal mungkin dan berhasil menahan batu itu guys Karena ada bagian istana yang terkena sedikit sampai hancur Akhirnya para prajurit pada tembak dan panas si raksasa itu guys Dan si raksasa pun jadi kesel karena usahanya tidak dihargai Dan akhirnya ngelepasin batu itu tuh sampai mengenai istana guys Jadi ceritanya ada seekor anjing dan kucing yang mau makan sebuah kue guys Karena kuenya cuma satu akhirnya si cewek membelah kuenya jadi dua tuh Tapi pas si anjing mengukur kuenya ternyata yang lebih banyak itu milik si kucing Si cewek pun punya ide untuk mengambil sedikit kue si kucing Agar dua-duanya itu sama guys Kemudian si kucing mengukur lagi dan ternyata kali ini lebih banyak punya anjing Akhirnya si cewek terus-terusan memakan kuenya tuh Agar keduanya itu sama rata Sampai akhirnya kue itu habis dimakan si cewek Dan mereka pun jadi kaget dan sedih banget Lihat tuh si cewek jadi kekenyangan gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton